Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irfan Maulana Saya dari S1 Teknik Sipil Universitas Gajah Mada Angkatan 2018 Nah di video kali ini Saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya Memodelkan simpang palemguri Melalui software Vsim Nah disini saya memilih simpang palemguri Kenapa? Karena absen saya itu nomor 40 Yang ada di si master gitu ya Nah yang artinya saya menggunakan simpang nomor 10 Yaitu simpang palemguri Nah langsung aja ya Saya langsung mulai dari awal gitu ya Saya mereview hasil kerjaan saya Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah Klik background image Lalu kita add new background Dengan cara klik kanan Nah klik yang ini Nanti kita masukin image yang mana Nah image nya itu yang seperti ini nih Map ini Map ini saya screenshot dari google maps ya Google maps tuh Nah nanti dari google maps itu menyediakan ini nih Scale nya nih Nah lalu dari situ kita klik set scale gitu ya Nah ini ada set scale kan Kita klik Nanti kita tarik garis dari sini sampai sini gitu ya Nah terus nanti keluar Notifikasi Muncul Lalu kita tulis isi bahwa jarak segini itu Yaitu In real life nya Sebanyak Sorry sebesar 50 meter Nah lalu Setelah itu kita selesai Kita berpindah ke link Jangan lupa Image nya di kita lock ya Supaya Pas kita utak atik Itu tidak bergerak gitu Lalu link Link itu apa? Link itu bisa dibilang Ya ini Apa? Jalan Ya Sesuatu yang menghubungkan gitu Yang menghubungkan kan jalan disini Nah Link itu jalan Pertama kita buat link dulu Ini kan ada 4 jalan Jalan patukan Ini jalan patukan namanya Ini jalan siliwangi Ini jalan Yogyakarta Wates Dan ini Jalan apa? Siliwangi juga Nah Lalu kita Aku contohkan Membuat link ya Kita dengan cara Klik kontrol Klik kanan Kontrol Klik kanannya tahan Geser Nah Nanti muncul yang seperti ini Seperti itu Oke Lalu muncul disini Lalu muncul Namanya Nama Kita Nama dan lebar jalan Semuanya Dan number of lane nya gitu ya Mau ada berapa lajur Disininya Mau ada berapa lane Kita sesuaikan Berdasarkan Yang ada di Data di pdf nya Yang sudah diberikan Nah kalau disini kan Jalan patukan Jalan patukan itu yang ada disini Jalan patukan itu kan Berarti ada Dua lajur Dua arah Dua lajur Dua arah Nah Yang art Dan Tiap lajur itu Memiliki lebar Tiga meter Oke Nah lebar jalannya Enam meter Berarti ini tuh total gitu Di Total penggabungan ini Ada enam meter Nah Oke Intinya nanti kita isi Ini jalan patukan Kita isi Nah nanti hasilnya Akan seperti ini Bentar ya Tiga meter Seperti yang sudah ada di Aduh Bentar ya Seperti yang ada di Data tadi Width nya Tiga Tiga meter Dia ada number of lane nya Dua Dua dibagi dua Yaitu satu Ya kan Ini udah sesuai banget Oke Begitu juga Dengan jalan yang lain Oh iya Jangan lupa Di saat kita Tadi kan baru Ngebuat link nya Dari sini sampai sini kan Nah ini Add point Ini untuk bisa ada Titik-titik kayak gini Kita dengan cara Klik kanan Add point Nanti muncul Supaya kita bisa Menyesuaikan Dengan Jalan aslinya Kalau ada belokan Kayak gitu Kita kasih Supaya lebih smooth Semakin banyak Semakin bagus Yaitu Lebih teleti Gitu lah Tapi saya memutuskan Gak usah banyak-banyak lah Oke Lalu Setelah membuat Jalannya Kesini yang ke arah Timur Jalan patukan Ke arah timur Kita harus membuat Jalan patukan yang ke arah Barat Yaitu yang ini Dengan cara Kita klik kanan Lalu Generate Opposite direction Nah Sesuai judulnya Opposite direction Maka dia akan Mengenerate Jalan yang sama persis Cuman Arahnya berbeda Yaitu yang ini Gitu ya Nah Begitu juga ada jalan Dengan jalan yang sama Gitu ya Contoh yang ini Ini sama in Widthnya sama in Number of lane Samakan Dengan ada yang di Bdf Dan jangan lupa Untuk di Generate Opposite direction Untuk menghasilkan Ruas jalan yang ini Oke Begitu juga ada yang lain Sama Metodenya Lalu setelah Kita selesai Membuat jalan Di 4 sisi jalan ini 4 arah jalan Hal yang Harus kita lakukan Selanjutnya adalah Membuat Konektor Konektor itu Seperti ini Belokan Belokan yang Kalau misalnya dari sini Ke sini Lurus kan itu Konektor Menghubungkan Namanya aja Konektor Menghubungkan Oke Nah cara membuat Konektor itu Sangat simple Kita misalnya Klik yang ini Terus kita Klik control Terus lalu Klik kanan Nah Ini misalnya Belok ke kanan Kayak gitu Lurus Kayak gitu Belok kiri Kayak gitu Ini untuk contoh Doang Aku cancel aja Nah Begitu juga Aku kasih contoh Yang ini nih Beloknya Belok ke kanan Konektor Nah kita Memutuskan untuk Linenya Linen 1 Linen 2 Bertemu dengan Linen 1 Linen 2 Yang ada di Ruas jalan Yogyakarta Watas Nah SP line SP line ini Yang titik-titik ini nih Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 SP line itu Untuk apa Ya itu dia Untuk Apa ya Membuat Belokannya itu Smooth Gitu lah Itu fungsi dari SP line Nah Lalu Intinya kita buat Konektornya semua Seperti ini Gitu ya Ini lebih ke Kreativitas Contoh yang Kreativitas Aku maksud Itu yang Belokan ke kiri Belokan ke kiri Ini kan Aku memutuskan Untuk 2 line ini Untuk Menemui 2 line Yang selanjutnya Ini juga bisa Misalnya Line yang kiri Ketemu line yang kiri Lagi Jadi cuma 1 line Doang Ini bisa Cuman aku Memutuskan untuk 2 aja Biar lebih Enak Lebih Gak macet Gitu ya Bisa dibilang Nah Lalu Setelah buat Konektor selesai Link sudah selesai Kita lanjut Ke base data Ke 2D 3D model Nah Ini ya Udah aku tambahin Motor bike Jadi kan Divisim itu kan Buatan orang luar negeri Gitu ya Disana itu Sepeda motor itu Tidak semasif Di Indonesia Maka Kita harus menyesuaikan Dengan keadaan Di Indonesia Yaitu Kita mempunyai Banyak sekali Motor Kita tambahkan Klik Gitu ya Motor Ntar muncul Gitu Klik Aduh Aku malah Mencet lagi Nah Klik itu ntar Nanti ada Kayak gini nih Klik vehicle Road Nah Road kan banyak Pilihannya nih Ada motorbike Ada scooter Terus kita Misalnya Contoh gitu ya Aku mau nambahin Scooter Tadi kan aku Sudah nambahin Motorbike nih Aku mau tambahin Satu lagi Scooter Klik 2 kali Nah Nanti muncul Lalu klik Oke Karena ini Cuma contoh Kita cancel Gitu ya Makser gak ada Oke Bener Base data yang 2D 3D model Sudah Lalu kita Menuju ke distribution Ke 2D 3D model Nah lalu kita tambahkan Yang motorbike ini Ini aku mau ngecek dulu Ini biar ada Keterangan lebih lanjutnya Gitu ya Di sisi kanan Kolomnya Nah Kita tambahkan Motorbike gitu ya Ini kan masih kosong Klik motorbike Tulis motorbike Terus ininya sesuaikan Dengan yang paling bawah Gitu ya Ini otomatis Menyesuaikan Nah udah Gituin aja Nah lalu hasil jadinya Ntar yang motorbike Seperti yang motorbike Kita contoh gitu Ini cuma sampel doang Kita delete lagi ya Nah Distribution sudah selesai Yang 2D 3D model Lalu kita masukkan Vehicle Types Alright Nah Masukkan Kita masukkan yang Ini Motorbike Oke kita mau nambahin Yang motorbike Itu Jadi kan sebelumnya Kan belum ada Aduh sorry Ada yang jualan rujak Ntar aku tutup jendela dulu Nah Intinya kita kan Dari tadi itu Ingin menambahkan Satu vehicle Yang jarang ada Di luar negeri Yaitu Adalah Motorbike Nah lalu kita tambahkan Yang hijau ini Nanti kita set Kita tulis namanya Motorbike Tambahkan Terus Model 2D 3D distribution Kita taruh yang Motorbike Yang paling bawah Nah gitu ya Lalu selesai Lalu kita masuk ke Vehicle Classes Oke Kita tambahkan juga Motorbike Oke lah Gak apa-apa Oke Nah contoh kayak gini Ini cuma contoh doang Klik motorbike Nah Vehicle type nya Kita ganti Dari 100 100 itu Menunjukkan apa Disini Nah itu menunjukkan Kita Centang Tidak dicentang Terus kita klik Motorbike Gitu 610 Nah terus ininya juga Sudah otomatis Menyesuaikan Tidak lihat Karena ini cuma contoh Vehicle class nya Sudah selesai Cukup aku mau cek Oke Vehicle class nya Sudah selesai Lalu kita Menuju Desired speed deh Oke Desired speed itu Ini kan asalnya Belum ada nih Motorbike Lalu kita tambahkan Motorbike ini Dengan cara Klik ini Add Nanti muncul Klik namanya Motor gitu Motor Kita Apa Mengset Speed yang rendahnya Gitu ya Ininya bawahnya Itu 30 Ininya 40 Karena itu Nah jadi Nanti muncul disini Lower bound Dan upper bound Oke Desired speednya Udah Lancar Lalu kita Masukkan lagi Yang Ini Driving behavior Driving Driving behavior Ini Kita sesuaikan Aja Data-datanya Berdasarkan Jurnal Nanti juga Beres Nah Link sudah Sorry Yang base Database Data Harusnya Sudah Selesai Gitu ya Sorry Ada motor Lewat Lalu kita Masuk ke Vehicle Route Vehicle Route Itulah Pokoknya Kita Tambahkan Ininya Gitu ya Data-data Tambahan Biar Lebih Lengkap Oke Kita Contoh Yang patukan Oke Yang patukan Jadi Viicle Route Itu Cara Menambahkannya Bagaimana Itu Gampang Nah Viicle Route Itu Apa Viicle Route Itu Ya Flow Flow Kendaraan Itu Melewat Dia Berarti Viicle Route Kayak Gini Kendaraannya Itu Akan Melewat Dari Sini Sampai Sini Yang Kedua Berarti Dari Sini Kelurus Yang Ketiga Berarti Sini Kesini Gitu Ya Begitu Juga Dengan Yang Lain Sama Aja Tuh Dua Tiga Tuh Dua Tiga Cara Menambahkannya Sama Ya Dengan Cara Control Klik Kanan Ntar Muncul Gitu Layar-layar Yang kuning-kuning Seperti ini Jadi Kayak Tinggal Ditarik Garis Mudah Nah Jangan Lupa Railflow Waduh Rujak Railflow Railflow Ini Apa Gampangnya Itu Misalnya Aku Kasih Contoh Di Jalan Patukan Jalan Patukan Jalan Patukan Kita Lihat Harus Berpatukan Pada Data Jalan Patukan Di Data Kita Lihat Nah Ini Jalan Patukan Ini Total Vehicle Sebanyak 2808 Nah Dari 2808 Yang melewati Jalan Patukan Dia Pasti ada yang Belok kiri Lurus Dan belok kanan Nah Di sini Kita membuat Perbandingan Railflow Berarti kan Yang belok kiri Dari 2808 Sebanyak 160 Ya kan Nah Lalu Railflow Yang Yang Ini Maka 160 Dibagi 2808 Yang belokan Kiri Itu Oke Perbandingan Maka Hasilnya Akan Jadi 0,057 Yang Begini Juga Sama 0,340 Segini Itu Dapat Dari Berarti 954 Dibagi Dengan 2808 Begitu Juga Dengan Yang Lain Sama Aja Itu Untuk Menentukan Distribusi Distribusi Apa Distribusi Kendaraan Itu Beloknya Kemana Aja Nah Seperti Itu Vehicle Route Lalu Kita Masukkan Vehicle Input Vehicle Input Nah Asalnya Kan Ini Semua Itu Belom Ada Ya Aduh Bentar Cara Tahu Menambahkan Ini Itu Gimana Itu Dengan Cara Klik Please Private Transport Lalu Klik Input Nah Gitu Nanti Kita Klik Ruas Jalannya Disini Disini Aduh Salah Bentarnya Disini Dan Disini Nah Ntar Muncul Data Data Seperti Ini Nah Lalu Nanti Disalah Disatu Yang Harus Kita Ganti Itu Adalah Disini Ada Volumenya Volumenya Kita Kita Sampai Memberit Tahu Visim Bahwa Eh Visim Di jalan Patukan Ini Berdasarkan Data Yang ada Volumenya Itu Sendaraan Yang Melewat Itu Sebanyak 2808 Dapatnya Dari Mana Itu Data Yang Kita Dapat Dari Disini Disini Jalan Siliwangi Utara 7043 7043 Nah Begitu Ya Intinya Didapat Dari Data 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 Seperti Itulah Kita Masukkan Vehicle Input Sudah Selesai Ntar Aku Mau Ngecek Oke Vehicle Input Selesai Vehicle Route Sudah Selesai Lalu Kita Ke Traffic Vehicle Composition Vehicle Composition Kita Tambahin Aja Gede Kalau Mau Nambah Tapi Aku Udah Ada Empat Karena Ada Empat Arah Gitu Utara Timur Barat Selatan Nah Misalnya Kita Klik Barat Gitu Ya Klik Kita Klik Barat Maka Bentar Aku Tambahin Dulu Ini Tentang Kenapa Suka Ilang Ilangan Gitu Jadi Harus Ditambah Manual Nah Lihat Ya Ini Yang Barat Contohnya Barat Itu Barat Itu Berarti Jalan Patukan Kita Tambahin Ada Car Dan Motor Dan Desire Speed Itu Distribusinya Kita Sesuaikan Ingin Berapa Gitu 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 Jangan Lupa Gitu Ya Nah Ini Harus Diperhatikan Di Side Speed Nah Lalu Dari Sini Kita Ini Itu Vehicle Composition Itu Sudah Selesai Kita Ke Signal Controller Signal Control Lalu Ke Signal Controller Nah Kita Tambahkan Asalnya Kan Belum Ada Kita Tambahkan Nanti Muncul Layar Seperti Ini Window Yang Seperti Ini Edit Signal Control Nah Kita Tambahkan Kita Tulis Simpang Palem Guris Signal Group Utara Utara Kita Ini Ada Red Red Amber Green Amber Gitu Ini Berarti Red Ini Green Amber Amber Ini Apa Amber Duration Dan Ini Red Atau Amber Nah Ini Kita Nyesuaikan Memberikan Waktu 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 Lama Waktu Hijau Dan Sebagainya Kita Set Ini Lebih Kreativitas Pembuat Visium Yaitu Saya Jadi Tiap Orang Yang Buat Visium Palm Guris Bisa Saja Berbeda Oke Lalu Ke Intergreen Matrix Itu Tinggal Klik Tambah Aja Ntar Ada Muncul Layar Seperti Ini Ini Nggak Perlu Diubah Ubah Biarkan Saja Seperti Ini Lalu Kita Ke Signal Program Oke Nah Cycle Timenya 212 Gitu Ya Lalu Kita Geser Geser Ini Ini Itu Kayak Ini Berarti Di Jalan Di Utara Jalan Siliwangi Berarti Ini Jalan Waktu Hijaunya Sebanyak Seperti Ini Selama Ini Hijau Disini Ini Lebih Digeser Ini Bisa Digeser Cuman Aku Nggak Mau Geser Itu Ada Option Yang Hitam Hitam Tersebut Nah Lalu Ini Selesai Kita Close Karena Ini Buat Contoh Doang Nggak Akan Diganti Ganti Oke Nah Signal Controller Sudah Lalu Kita Ke Q Counter Q Counter Itu Menambah Kannya Disini Disininya Di Tinggal Klik Aja Satunya Nah Gitu Gitu Oke Kayaknya Yang ini Mendingan Di Delete Kayaknya Aku Salah Bentar Atau Aku Contohin Ulang Aja Biar 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 Bada Paham Gitu Misalnya Contoh Disini Aku Klik Kontrol Terus Klik Kanan Oke Beres Lalu Disini Klik Kontrol Klik Kanan Beres Disini Kontrol Klik Kanan Beres Kontrol Klik Kanan Beres Nah Seperti Itu Aja Untuk Menambahkan Ini Option Itu Lebih Klik Kanan Gitu Ya Terus Data Collection Point Juga Ini Ini Sama 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 Data Collection Point Yang Ini Yang Coklat Ini Menambahkannya Sama Control Klik Kanan Ada Banyak Kan Ini Untuk Apa Untuk Kebutuhan Evaluasi PCM Kalau Gak Salah Data Collection Point Sudah Cue Counter Sudah Lalu Kita Ke Signal Head Signal Head Itu Lampu Merah Lampu Hijau Bisa Dibilang Lampu Merah Lampu Hijau Itu Yang Mana Garis Yang Ini Yang Warah Merah Itu Untuk Menentukan Lampu Hijau Jadi Lampu Merah Titik Dimana Kendaraan Kendaraan Tersebut Itu Akan Berhenti Itu Dimana Yaitu Disini Ini Udah Ada Disini Juga Udah Ada Signal Head Sudah Signal Control Sudah Lalu Kita Ke Simulation Nah Asalnya Itu 3600 Disini Itu Cuman Karena Kita Menggunakan Visim Student Version Maka Kita Visim Student Version Itu Melimit Hanya Bisa 600 Detik Simulation Kita Ganti Jadi 600 Oke Lalu Kita Evaluation Configuration Nah Yang Mau Kita Evaluasi Itu Kita Tinggal Klik Q Counter Ininya 212 Itu Dapat Dari Dapat Dari Apa Cycle Time Yang Ada Signal Control Dan Juga Data Collection Klik Oke Nah Sepertinya Semuanya Sudah Selesai Lalu Tinggal Kita Saya Mau Check and Recheck Dulu Bentar Desired Speed Sudah Driving Behavior Sudah Apalagi Sudah Berarti Oke Nah Lalu Sekarang Kita Tinggal Running Running Langsung Running Aja Kita Langsung Lihat Hasilnya Seperti Apa Apakah Akan Berhasil Atau Gagal Oke Bentar Ya Masih Loading Maafkan Nah Ini Sudah Mulai Kita Klik Ini Biar 3D View Gitu Lihat Lampu Merah Ada Gerak Gerak Sendiri Gitu Kan Sudah Keren Sudah Kayak Real Life Nah Ini Lihat Perhatiin Ada Yang Melanggar Ada Yang Melanggar Gitu Yang Melanggar Gitu Nah Jujur Aja Ini Yang Melanggar Melanggar Jujur Aja Aku Gak Ngerti Juga Kenapa Tapi Kalau Aku Perhatikan Hasil Visim Punya Teman Temanku Yang Lain Juga Itu Mengalami Hal Yang Sama Gitu Jadi Tapi Mayoritas Yang Penting Mayoritas Kalau Menurutku Mayoritasnya Udah Pada Berhenti Mayoritas Berhenti Mayoritas Berhenti Gitu Nah Intinya Kalau Yang Kayak Gitu Apa Ya Yang Penting Mayoritasnya Berhenti Kalau Menurutku Jadi Oke Dapat Diterima Nah Jadi Seperti Itu Running Sampai Sini Mereka Jalan Gitu Ya Cute Banget Kan Lucu Kan Iya Lucu Banget Belok Dan Sebagainya Tuh Wah Ini Nganterinya Sampai Sini Boy Panjang Sekali Nge-chat Guys Nah Disini Ini Intinya Seperti Inilah Hasil Jadinya Itu Seperti Ini Sorry Ya Akan Seperti Ini Ya Kurang Lebih Seperti Itu Saja Karena Ini Juga Udah Ada Kelas Lalu Terima kasih Biar saya Nggak akan Lama-lama Terima kasih Saya Irvan Maulana Teknik Sipil UGM Angkatan 2018 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah